Intro Hai, Assalamualaikum Welcome back to my channel Udah lama ya aku gak posting video masak Kali ini, aku share video masak aku untuk buat pisang nugget Bahan-bahannya udah aku siapin Disini ada 900 gram atau 15 buah pisang ambon ukuran sedang Pisang ini kalian bisa ganti dengan pisang apa aja ya 3 sendok makan susu bubuk 1,5 sendok teh vanili 15 sendok makan tepung terigu sebaguna atau seberat 150 gram 1,5 sendok teh garam 9 sendok makan gula pasir atau seberat 135 gram Dan 2 butir telur ayam Kita lanjut ke proses pembuatan ya Pertama-tama, hancurkan dulu pisangnya Aku pakai garpu dulu Nanti baru aku pakai gelas untuk memudahkan Nah ini udah hancur Sekarang kita masukin bahan-bahan yang lainnya Gulanya Lalu vanili Lalu garam Susu bubuk Aduk-aduk terlebih dahulu ya Kalau kalian gak punya whisk seperti ini Kalian bisa pakai sendok aja ya Lalu sedikit demi sedikit Masukkan tepung terigunya Lalu masukkan telurnya Aduk terus sampai semua bahan tercampur rata Kalau semua sudah tercampur rata seperti ini Tinggal dikukus aja Sudah tercampur rata, sisikan terlebih dahulu Siapkan loyang Oles dengan minyak goreng Sudah tercampur rata, tinggal kita masukkan adonannya Suang semua adonan ke dalam loyang Hentak-hentakan terlebih dahulu Sebelum masuk ke dalam kukusan Setelah air mendidih seperti ini Kita kukus Tutup pancinya dilapisi dengan serbet ya Biar airnya tidak menetes ke dalam adonan Dan pastikan semua sudah tertutup rata Masak dengan api sedang selama 25 menit kurang lebih Nah ini dia Pisang nugget yang tadi sudah kita kukus Lalu diamkan dulu hingga dingin Baru dipotong-potong ya Disini aku sudah siapkan untuk balutannya Yaitu tepung terigu sebanyak 100 gram Kita campur air dulu Sedikit demi sedikit Dilihat dulu kekentalannya Jangan terlalu encer Dan juga jangan terlalu kental ya Diaduk terus Sampai tidak ada lagi tepung terigu yang bergerindil ya Ini tadi air yang aku pakai sebanyak 200 ml Kentalannya seperti ini ya Tidak terlalu encer Dan juga tidak terlalu kental Masukkan sangnya Kedalam tepung terigu Aku pakai garpu Biar tangan aku Tidak belepotan dengan tepung Dan tepung rotinya nanti Setelah ditiriskan Tuang ke Tepung roti Lalu Dibalut seperti ini Seperti ini Lalu Siapkan tempat Taruh Sisikan Lakukan selanjutnya Seperti yang tadi Oke Ini semuanya sudah selesai Aku balurin dengan tepung rotinya Jadinya sekitar 45 potong Nah ini sudah aku pak-pakin nih Di tempat wadah plastik seperti ini Ini bisa juga nih Jadi resep buat usaha kalian Taruh di tempat seperti ini Tinggal dijual deh Dalam bentuk frozen Aku buatnya dalam jumlah banyak Karena buat stok di dalam freezer Jadi sewaktu-waktu aku mau nyemil Tinggal goreng aja deh Nah ini sudah siap untuk digoreng ya Kalau mau goreng Kalian harus simpan dulu di kulkas Paling enggak 15 menitan Sebelum digoreng Biar tepung rotinya itu Lebih menempel Disini sudah aku panasin minyaknya Goreng dengan api sedang ya Goreng hingga kuning keemasan Cukup sekali balik ya Biar tidak banyak minyak yang menempel Nah ini dia pisang nugget Yang sudah selesai digoreng Tinggal dikasih topping aja Untuk toppingnya bebas ya Aku kasih sedikit susu kental manis Biar menempel Untuk taburan toppingnya Dua potong yang pertama Aku kasih keju dulu Selanjutnya Topping milo Lalu dua selanjutnya Topping keju dan seres Lalu yang terakhir Aku kasih Coklat glass Ini enggak aku kasih Susu kental manis lagi bawahnya Karena dia akan cukup menempel Walaupun tanpa susu kental manis Oke tinggal dirapikan Dan siap untuk disajikan Oke ini semuanya sudah aku kasih topping Sekarang tinggal waktunya dicobain Aku ambil yang coklat Nah Teksturnya dia Enggak padat banget Karena memang aku enggak ngasih tepung banyak Enak guys Kamu harus coba ini di rumah Karena ini kayak pisang nugget yang dijual-jual Jadi dia Enggak terlalu padat tuh Pokoknya mantap deh Silahkan coba di rumah ya Dan jangan lupa Like, share, and subscribe Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax